Jangan Takut Melakukan Hal Besar Agar Para Murid Memberi Makan Orang Banyak Yang Hadir Di Situ Tuhan Yesus Bertanya Kepada Para Murid Berapa Banyak Roti Yang Ada Padamu Cobalah Periksa Sesudah Mereka Meriksanya Mereka Berkata Lima Roti Dan Dua Ikan Perhatikan Sahabat Perhatikan Bahwa Hal-Hal Besar Karya-Karya Spektakuler Dapat Terjadi Mulai Dengan Melakukan Hal Yang Kecil Mujisat Memberikan Makan Lebih Dari Lima Ribu Orang Itu Mulai Dari Kesediaan Melakukan Hal Yang Kecil Yaitu Apa? Mempersembahkan Bekal Hari Ini Jadi Kalau Ingin Melakukan Hal-Hal Yang Besar Mulailah Dengan Melakukan Hal Yang Sederhana Meminjam Syair Lagu Salah Satu Nyanyian Dalam Buku Nyanyikan Laki Dung Baru Sungguh Inginkah Engkau Lakukan Hal Besar Jawabnya Sederhana Mulailah Dengan Menerangi Pojok Pojok Kecil Bahkan Dimana Engkau Berada Mulailah Dengan Memberikan Roti Atau Ikan Yang Engkau Miliki Setiap Orang Harus Melihat Berapa Roti Atau Ikan Yang Ia Miliki Dan Mempersembahkannya Kepada Tuhan Roti Yang Dihimpun Ini Pada Gilirannya Akan Berdampak Besar Bahkan Sangat Besar Bukankah Mujisat Memberi Makan Lebih Dari Lima Ribu Orang Itu Dimulai Dari Persembahan Kecil Lima Roti Dan Dua Ikan Karena Itu Jangan Berhenti Bermimpi Untuk Melakukan Hal Besar Hanya Karena Engkau Memiliki Hal Yang Kecil Mulai Sajalah Dari Hal Yang Kecil Itu Dan Tuhan Akan Mendatangkan Hal-Hal Yang Besar Supaya Dapat Melakukan Hal-Hal Yang Besar Jangan Hanya Terpaku Pada Yang Bisa Engkau Lakukan Jangan Bergantung Hanya Pada Potensi Yang Engkau Miliki Lihatlah Yang Ada Di Sekitarmu Potensi Yang Mengitarimu Ini Yang Gagal Dilihat Oleh Para Murid Mereka Fokus Hanya Pada Yang Mereka Punya Mereka Tidak Melihat Tuhan Yesus Yang Punya Potensi Yang Tak Terbatas Bahkan Ia Tuhan Adalah Sang Sumber Potensi Itu Jadi Bila Sunggu-sunggu ini Melakukan Hal Yang Besar Maka Jelilah Melihat Yang Ada Di Sekitarmu Libatkanlah Orang Yang Ada Di Sekitarmu Sesuai Dengan Potensi Yang Mereka Miliki Sendirian Akan Sangat Susah Melakukan Hal Besar Tapi Dengan Bersinergi Melibatkan Semua Potensi Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Tentu Saja Dengan Menyerahkan Semua Yang Diusahakan Itu Kepada Tuhan Maka Hal-Hal Besar Pasti Akan Dapat Kita Lakukan Semua Mereka Kepada Tsan Terima kasih telah menonton!